Pemirsa hasil referendum Yunani menunjukkan bahwa 61 persen rakyat Yunani memilih tidak pada kreditor, yakni menolak pemberian dana talangan yang disertai syarat dari Eropa. Sementara 40 persen memilih ya. Hal ini akibat rakyat Yunani khawatir. Pemberian dana utang yang baru akan menjadikan perekonomian negara mereka semakin terpuruk. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews malam kali ini. Sesat lagi saya akan kembali hadir dalam program Infobis. Tetaplah bersama kami. Rakyat Yunani baru saja melakukan referendum untuk menentukan nasibnya dengan opsi menolak pemberian dana talangan yang disertai syarat dari para kreditor. Sejumlah cojak pendapat memperlihatkan bahwa sebagian besar pemilih menolak pemberian dana talangan yang disertai syarat tersebut. Lebih dari 60 persen memilih tidak untuk dana talangan, sementara hampir 40 persen memilih ya. Kementerian dalam negeri membuat proyeksi yang memperlihatkan bahwa para pemilih memberi suara tidak telah mendominasi referendum dengan 61 persen suara. Sejak tahun 2010, Yunani telah mendapatkan bantuan sebesar 250 miliar euro atau lebih dari 3.500 triliun rupiah. Meski begitu, ekonomi Yunani masih saja. Dana moneter internasional atau IMF mengunggah bahwa Yunani gagal bayar hutang sebesar 1,5 miliar euro. Meski begitu, Yunani tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima hutang baru sebesar 7,2 miliar euro yang disertai syarat. Hasil referendum menunjukkan bahwa rakyat Yunani mengatakan tidak dan pemerintahan Sipras menolak persyaratan penghematan dari Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF untuk dana talangan baru. Pihak oposisi mengunggapkan konsekuensi besar jika Yunani menolak dana talangan, salah satunya adalah dikeluarkan dari zona Eropa. Namun pemerintahan Sipras membantahnya. Sipras mengatakan bahwa menolak hutang berarti tidak hanya menjadikan Yunani tetap di Eropa, tetapi juga bermartabat di Eropa. Ribuan rakyat Yunani turun ke celah menyebarkan berarti tidak akan kembang api setelah Sipras memutuskan hasil referendum tersebut. 7 tahun sudah Yunani hidup dalam krisis bergantung para hutang hingga perekonomian terpuruk. Survei menunjukkan kebanyakan rakyat Yunani ingin tetap berada di Eropa, namun kebanyakan meragukan ancaman kehancuran dari adanya pemberian hutang tersebut. Rakyat yakin hutang bisa didapatkan tanpa harus menaikkan pajak dan menyunat dana pensiun yang disyaratkan kreditor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!